Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia, Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. Jangan lewatkan Small Group Sunday pada tanggal 31 Juli dan 7 Agustus. Datang dan bergabunglah dengan kami untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang Small Group di ICA. Dengan bertambahnya waktu ibadah, kami juga membutuhkan banyak bantuan dari volunteer, baik di pelayanan servis media, hospitality, dan terlebih lagi di kids ministry atau sekolah minggu. Mari datarkan diri Anda untuk melayani Tuhan bersama kami di Gereja ICA dengan scan QR Code di layar atau isi form di icspy.com slash volunteer. Kami akan membantu mengarahkan Anda ke posisi pelayanan di mana Anda bisa bertumbuh di musim ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan kami Gereja ICA di dalam Ibadah Bahasa Indonesia. Dan pagi hari ini kita akan membahas tentang iklisnya dan ini adalah memasuki seri yang terakhir yaitu seri yang ketiga saudara. Dua minggu sebelumnya kita telah membahas tentang iklisnya yaitu umat yang dipersatukan dan juga yang kedua adalah umat yang diubahkan saudara. Dan tema khutbah pada pagi hari ini adalah umat yang diperlengkapi saudara. Seperti sebelumnya yang kita sudah pelajari di seri yang pertama kita membahas apa itu iklisnya yaitu adalah umat yaitu kita umat gereja yang dipanggil keluar dan dikhususkan atau dipisahkan dari dunia yang lain menjadi dunia yang baru. Dari kelompok yang lain menjadi kelompok yang baru dan itulah kita sebagai gereja. Kita adalah umat, kelompok orang, jemaat yang dikhususkan oleh Tuhan. Kita dipilih, kita dikhususkan oleh Tuhan menjadi umat pilihan Tuhan. Pada minggu yang kedua kita juga telah membahas bagaimana kita umat Tuhan yang telah dikhususkan itu walaupun kita datang dari berbagai background yang berbeda saudara. Kita datang ke gereja mungkin dengan motivasi yang berbeda, dengan situasi yang berbeda kita datang ke gereja. Tapi kita saat bersatu, saat berkumpul menjadi satu tubuh, satu kelompok saudara, yaitu kelompok orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita adalah menjadi sebuah kelompok yang telah diubahkan saudara. Oleh karena iman kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus saudara. Nah saudara, pagi hari ini kita akan membahas tentang iklis ya, kelanjutan dari seri-seri yang berikutnya, yaitu umat yang diperlengkapi. Dan ayat pagi hari ini kita akan ambil dari 1 Petrus 2 ayat 5 sampai 10. Dan saya akan membacakan saudara ayat tersebut. Saudara boleh buka alkitab saudara yang mempunyai alkitab berbentuk buku ataupun yang berbentuk digital saudara. Kita sama-sama buka 1 Petrus 2 ayat 5 sampai 10. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah saudara, kita kilas balik lagi dari khutbah kita kemarin yang telah kita pelajari, yaitu bahwa kita semua yang berkumpul di tempat ini, mungkin walaupun saudara tidak berkumpul di satu tempat saat ini, tapi saudara bersama-sama melakukan atau menghadiri ibadah online di tempat saudara masing-masing, saya percaya kita semua mempunyai background yang berbeda dan kita mempunyai, mungkin ya, mempunyai tujuan yang berbeda di saat kita menyalakan device kita, saat kita melakukan ibadah online. Ada yang rindu mendengarkan firman Tuhan, ada yang rindu bersekutu dengan Tuhan, ada yang mungkin karena di rumah tidak ada kegiatan, terus iseng-iseng aja buka Youtube untuk melakukan ibadah online. Dan ada bermacam-macam saudara, dan saya yakin bahwa apapun motivasi kita, apapun background kita saat kita datang ke rumah Tuhan, saudara, saya percaya bahwa Tuhan sanggup bekerja atas setiap kita, saudara. Tuhan sanggup melawat, Tuhan sanggup menyentuh setiap kita, sehingga kita boleh disatukan, dikumpulkan menjadi jemaat, menjadi satu umat saudara, menjadi satu tubuh yaitu di dalam Kristus. Kita yang telah mengambil keputusan untuk percaya bahwa Yesus itu Tuhan, itu kita sudah dijadikan satu kelompok, kita sudah dipisahkan menjadi umat pilihannya, saudara. Nah, itu yang terjadi atas kita, saudara. Kita sekarang mempunyai identitas yang baru, kita adalah umat dengan identitas yang baru, saudara. Dari semula, mungkin background kita berbeda-beda, saat kita sama-sama percaya kepada Tuhan, saudara. Kita sudah mempunyai identitas yang baru, dari kita yang dahulu berada di tempat yang gelap, sekarang kita berada di tempat yang terang karena kasih Allah, karena kasih Tuhan Yesus Kristus, saudara. Saat Tuhan menebus kita di kayu salib, saudara, segala hal masa lalu kita, segala dosa kita telah dihapuskan, saudara. Mungkin kita yang dahulu tidak mengenal Allah, tidak menyembah Tuhan, mungkin kita tidak bergerija sama sekali, mungkin kita punya kepercayaan yang lain, saudara. Tapi saat saudara memutuskan untuk percaya dan mengaku bahwa Yesus itu Tuhan, saudara. Kita, saya dan saudara mempunyai identitas yang baru, kita adalah warga negara yang baru, kita bukan lagi anak-anak gelap. Tapi kita adalah anak-anak terang, kita adalah warga negara, kerajaan Allah, saudara. Itu yang sangat luar biasa. Kalau saudara mungkin ingat bagaimana kehidupan rohani saudara, kehidupan religius saudara, perjalanan rohani saudara di masa lalu, hingga saat ini saudara boleh mengenal Tuhan. Dan saya yakin di setiap saudara pasti yang saat ini sudah benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus telah menyelamatkan saudara, saudara pasti akan merasa tersentuh saudara. Saudara akan merasa bahwa ini adalah sebuah kesempatan yang besar, ini adalah sebuah anugerah yang begitu besar bagaimana Allah benar-benar mengasai saya dan saudara. Nah, identitas baru ini saudara, identitas kita sebagai anak-anak terang saudara, itu tidak cuma segedar identitas saudara. Kita, saat kita menjadi anak Tuhan, percaya Tuhan saudara, kita semua saudara dan saya saudara, kita sudah menjadi orang-orang yang diperlengkapi saudara. Itu secara otomatis saudara, kita menjadi orang-orang yang diperlengkapi saudara. Apa maksudnya saudara? Nah, saat kita mendengar tentang Tuhan, tentang Yesus Kristus sebagai jurus selamat saudara, kita mempunyai pilihan saudara, untuk kita percaya atau untuk kita mengabaikan panggilan itu saudara. Saat kita mendengar berita tentang ketuhanan Yesus, tentang keselamatan yang dari Yesus, kita mempunyai pilihan saudara. Apakah kita akan percaya dan mengikut Yesus, atau kita akan melakukan hal yang lain, atau kita mungkin akan mengabaikannya saudara. Nah, bagi kita saudara, yang memilih untuk percaya Yesus, saudara, secara otomatis kita sudah menjadi warga negara surga. Kita sudah mempunyai identitas yang baru, dan kita juga sudah diperlengkapi saudara, melalui darahnya. Karena darah Yesus, seperti yang kita tahu, yang kita telah banyak pelajari, mengubahkan hidup kita saudara. Darah Yesus sanggup mengubahkan hidup kita. Kalau saya ingat, mungkin perjalanan rohani saya juga saudara, sebelum saya benar-benar mengenal Tuhan, seringkali saya merasa menyesal-menyesalnya karena kenapa sampai sebegitu lamanya saya tidak mengikut Yesus. Kenapa saya menyianyikan banyak sekali waktu saudara. Kenapa saya tidak mengambil keputusan dari awal untuk mengikut Yesus. Karena saat saya ambil keputusan untuk mengikut Yesus, saudara, pelan tapi pasti hidup saya dirubahkan saudara. Dan saya percaya bahwa keputusan saudara untuk mengikut Yesus, itu juga akan mengubahkan hidup saudara. Saudara akan diperlengkapi dengan banyak hal di dalam kerohanian saudara. Kita akan baca di ayatnya yang ke-9, saudara. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamu lah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saat kita menjadi anak-anak terang, kita beranjak dari kegelapan saudara. Tuhan sendiri yang menyebut kita bahwa kita ini bangsa yang kudus, kita ini umat kepunyaan Allah, imamat yang rajani. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia. Tuhan mempunyai maksud di dalam kehidupan kita. Tuhan mempunyai tujuan melalui kehidupan kita, saudara. Kita telah disebut sebagai imamat yang rajani. Imam itu adalah seorang pemimpin, saudara. Kalau di dalam perjanjian lama, setiap ibadah, persembahan, apa segala macam itu memerlukan seorang imam yang menjadi pemimpin. Imam juga bertugas untuk memberi pengajaran, saudara, kepada jemaat-jemaatnya. Nah, identitas kita yang baru sebagai keluarga Allah, sebagai umat Allah, umat yang dipilih, Sudah otomatis kita juga diperlengkapi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Supaya kita menjadi imam, saudara. Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan kita, saudara. Tuhan telah memanggil kita dari kegelapan kepada terang, saudara. Ini yang Tuhan ingin lakukan di dalam kehidupan kita semua. Kita memakai segala apa yang telah Tuhan kasih, saudara. Mungkin bagi kita, tidak semua dari kita merasa bahwa aku ini adalah orang yang religius, atau aku ini adalah orang yang tahu firman, gitu. Mungkin sebagian besar dari kita masih orang Kristen yang baru, orang yang baru percaya, yang baru belajar untuk mengenal Tuhan. Tapi saya ingin katakan kepada saudara sekalian bahwa mulai saat ini, mulai saudara mengenal Tuhan, mulai saudara belajar untuk lebih dekat kepada Tuhan. Saat itu juga, saudara, Tuhan memberikan perlengkapan kepada saudara untuk menjadi saksinya, saudara. Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia. Apa itu? Kita bisa mulai dengan bersaksi tentang apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau saudara saat ini memasuki kehidupan Kristen yang baru dan saudara merasa diberkati, beritakan hal-hal yang mungkin bagi saudara terlihat kecil itu, saudara. Beritakan itu kepada teman-teman kita, kepada orang lain, kepada orang di sekitar kita, tentang bagaimana Tuhan mengubah kita, saudara. Tentang bagaimana Tuhan memberkati kita, memberkati saudara dan saya. Itu yang Tuhan mau supaya kita lakukan. Kita sebagai imamat yang rajani, artinya walaupun kita mungkin bukan pemimpin di dalam gereja, bukan pendeta, bukan penginjil, mungkin saudara bukan pemimpin komsel atau pemimpin go group, saudara adalah member biasa, saudara. Tapi saudara harus tahu bahwa saudara mempunyai kelengkapan itu. Tuhan telah memperlengkapi saudara untuk menjadi saksinya. Tinggal kita, tinggal saudara, apakah kita mau melangkah untuk menjadi saksi Tuhan? Apakah kita mau melangkah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar? Atau kita mau menikmatinya untuk kita sendiri? Atau kita mau mengabaikan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita? Supaya menjadi saksinya, supaya menjadi imamat, supaya menjadi pemimpin, saudara. Memang tidak mudah, saudara, untuk memberitakan iman kita kepada orang lain. Sekedar untuk bercerita atau mengakui bahwa kita orang yang Kristen aja, untuk orang-orang yang baru masuk Kristen itu adalah hal yang susah, saudara. Saya dulu untuk berdoa di depan umum secara Kristen, itu aja kadang saya dulu takut-takut gitu. Apalagi kita hidup di negara yang mayoritas adalah non-Kristen gitu. Kadang untuk menyembah Tuhan aja saya merasa takut-takut. Kadang minder juga. bergaul dengan banyak orang dan kita sebagai minoritas gitu. Kita merasa tidak punya teman, menjadi saksinya itu bukan hal yang gampang dan saya juga mengalaminya dan saya tahu apa yang saudara juga rasakan. Nah, saat kita memilih untuk memakai perlengkapan kita sebagai orang Kristen, memakai identitas kita sebagai warga negara, kerajaan Allah, saudara. Tuhan tidak akan berhenti sampai di situ. Tuhan pasti akan menyertai, saudara. Tuhan akan memberikan sedikit demi sedikit penambahan talenta itu, saudara. Penambahan keberanian itu sesuai dengan kebutuhan saudara. Itu yang saya rasakan, saudara. Saat saya mulai pertama kali berani mengakui iman saya di depan orang lain, di depan umum. Saat saya berani menyembah Tuhan dengan bebas di depan umum. Saat saya berani memberikan kesaksian bahwa Tuhan itu besar, saudara. Lama-kelamaan hal itu menjadi suatu hal yang tidak lagi menakutkan, saudara. Bukan hal yang terlalu sulit, saudara. Untuk dilakukan. Nah, itu yang Tuhan mau. Kita umat yang telah diperlengkapi, saudara. Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, saudara. Yang ketiga. Kita ada untuk saling melengkapi, saudara. Mungkin kalau bagi saudara yang beribadah online, mungkin saudara saat ini bisa jadi di rumah sendirian. Tidak punya teman. Atau cuma ada pasangan kita atau mungkin saudara yang tidak ada saudara-saudara kita atau siapapun yang mungkin tidak begitu akrab hubungannya kita dengan kita. Atau mungkin saudara mempunyai masalah di dalam hubungan, saudara. Tapi saya percaya saudara, saudara datang bersama-sama melakukan ibadah online juga. Secara tidak langsung saudara mempunyai komunitas dari beberapa orang, dari banyaknya orang yang melakukan ibadah online itu. Itu adalah komunitas saudara. Itu adalah kelompok saudara. Itu adalah teman-teman saudara. Mungkin kalau saudara di rumah sedang menonton bersama keluarga, keluarga itu juga adalah kelompok saudara, komunitas saudara. Di dalam satu gereja. Dan kita ada untuk saling melengkapi. Sebagai satu tubuh kristus, sebagai umat pilihan dari individu-individu yang berbeda, dari background yang berbeda. Kita telah dikhususkan menjadi satu kelompok. Untuk saling melengkapi. Jadi kita tidak cuma diperlengkapi. Tapi perlengkapan yang kita miliki adalah untuk kita supaya saling melengkapi. Saudara harus membagikan apa yang saudara punya. Kalau memang mungkin saudara sekarang ini baru belajar tentang kekristenan, saudara boleh menceritakannya kepada orang lain mungkin. Saudara boleh bersaksi tentang apa yang saudara alami ini saat ini. Tapi perlengkapan-perlengkapan itu adalah supaya kita gunakan untuk saling melengkapi saudara. Kalau kita yang beribadah secara on-site, kita akan bertemu banyak orang dari berbagai golongan, dari berbagai background juga. Dan kita berada di dalam satu gedung, di dalam satu ruangan, kita menjadi satu kelompok. Nah Tuhan ingin supaya kita di dalam kelompok kita, di dalam komunitas kita, kita sebagai umat itu saling melengkapi saudara. Saya akan bacakan ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus. Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Nah ini saudara, dikatakan bahwa biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Kita tahu bahwa dasar kekristianan, iman kita, keyakinan kita adalah kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus sendiri adalah batu penjuru kita saudara. Batu penjuru itu apa? Kalau di dalam bangunan sebuah batu penjuru, kalau dikatakan di sini adalah batu yang ditempatkan di posisi yang benar-benar vital. Yang itu merupakan harus batu yang kuat saudara. Itulah Tuhan kita. Tuhan kita, Yesus Kristus, dia adalah batu penjuru kita. Sebagai bangunan, dia adalah inti kekuatan dari bangunan itu saudara. Dan kita tahu kalau kita membangun sebuah rumah atau sebuah gedung, kita memerlukan banyak sekali elemen. Ada batu-batu yang lain yang perlu digunakan. Nah itu adalah saya dan saudara. Itu adalah kita semua. Dan Tuhan mau supaya kita menjadi batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Jadi saya percaya bahwa saudara dan saya, setiap dari kita, semuanya itu adalah part yang penting di dalam pembangunan rumah rohani kita. Pembangunan gereja kita sebagai satu tubuh. Kita semua mempunyai peran yang penting. Kalau sebuah bangunan ada satu part yang gak ada, mungkin batu batanya ada satu yang gak ada. Kekuatan dari bangunan itu sudah berkurang dan secara keindahan juga keindahannya akan berkurang. Nah itu yang terjadi di dalam kehidupan kita bergerja sebagai satu kelompok. Setiap kita mempunyai peranan masing-masing dan kita mempunyai perlengkapan kita masing-masing. Mungkin ada saudara yang bisnismen yang pintar dalam berbisnis atau mungkin saudara yang pengajar, seorang guru. Atau saudara yang mungkin apalah apapun itu kelebihan saudara. Saya yakin bahwa kita di sini untuk saling melengkapi. Untuk menjadi satu buah komunitas, untuk menjadi sebuah jemaat yang kuat. Untuk menjadi sebuah kelompok yang benar-benar solid di dalam Tuhan. Kita harus saling melengkapi, kita ada untuk saling melengkapi. Itu Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa biarlah kamu semua, kita semua juga digunakan. Dan biarkanlah Tuhan memakai di dalam setiap kita. Tuhan memakai setiap kita semua saudara. Untuk membangun bangunan rohani, sebuah rumah rohani saudara. Saudara, yang ingin saya tanyakan adalah. Kira-kira apa yang menjadi kerinduan saudara. Atau apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam hidup saudara. Supaya Tuhan lakukan. Apa yang kira-kira Tuhan ingin lakukan melalui kehidupan saudara. Di dalam kita berjemaat, di dalam satu tubuh. Di dalam kita bergereja. Saya ingin kita semua bahwa kita lebih memikirkan. Kita lebih sadar tentang peran kita. Kalau mungkin kita di dalam komunitas, di dalam gereja. Kita tidak punya peran apapun. Kita mungkin datang ke gereja, cempat datang. Terus habis itu pulang pergi. Tanpa sehai, tanpa mengenal satu yang lain. Ini adalah saatnya bagi kita untuk memikirkan. Untuk mendoakan. Apa yang kira-kira Tuhan ingin lakukan melalui kehidupan saya. Melalui diri saya. Apa yang Tuhan ingin lakukan melalui saya di dalam komunitas ini. Di dalam gereja ini. Saudara, sebagai orang Kristen. Sebagai orang yang sudah diselamatkan. Sebagai orang yang tahu berterima kasih atas jasa Tuhan. Atas keselamatan yang Tuhan telah berikan, saudara. Sudah selayaknya kalau kita memberikan apa yang kita punya buat Tuhan. Perlengkapan-perlengkapan rohani yang telah Tuhan kasih kepada kita. Mungkin talenta yang sudah Tuhan kasih buat kita. Mari kita gunakan untuk kebesaran namanya. Untuk membangun rumah rohani bagi Tuhan. Untuk membangun jemaat Tuhan. Mari kita saling membangun, saling melengkapi, saudara. Mungkin bagi saudara yang selama ini susah untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Ini adalah saatnya saudara untuk lebih mengenal teman-teman kita. Lebih mengenal saudara-saudara seiman kita. Ini adalah saatnya untuk saudara terjun ke dalam komunitas. Dan mengambil peran yang telah Tuhan persiapkan buat saudara. Saya yakin saat kita memilih untuk mengikut Yesus. Tuhan juga memperlengkapi kita untuk melakukan pekerjaannya. Membangun gerejanya, membangun jemaatnya, saudara. Apapun itu, saudara. Mungkin baik saudara yang belum tahu partnya apa, keahlianya apa, apa yang bisa saya lakukan. Saudara bisa berdoa, saudara bisa mulai dengan berkomunitas. Saudara bisa mulai dengan membaur di dalam komunitas itu. Saudara bisa mulai untuk lebih mengenal saudara-saudara kita seiman, saudara. Nah saudara, saya ingin akhiri sampai di sini, khutbah kita pada pagi hari ini, saudara. Saya percaya bahwa saat ini Tuhan ingin kita lebih dewasa secara iman. Bukan cuma kita sekedar percaya kepada Tuhan, tapi tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Percaya saja tidak cukup, saudara. Mengakui bahwa Yesus itu Tuhan itu saja tidak cukup, saudara. Kita harus melakukan juga apa yang menjadi kewajiban kita sebagai orang Kristen. Kita harus melakukan apa yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan. Tuhan ingin kita berkomunitas. Tuhan ingin kita saling membangun satu dengan yang lain. Tuhan ingin kita saling melengkapi sebagai satu tubuh Kristus, saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan terima kasih buat firmanmu pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih. Enggak telah hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan. Bahwa firmanmu akan tumbuh di dalam setiap kami, Tuhan. Engkau sendiri yang akan mengurapi firmanmu, Tuhan. Supaya firmanmu hidup di dalam kami, Tuhan. Ajarkan kami untuk menjadi lebih dewasa di dalam Engkau. Ajarkan kami, Tuhan, untuk saling mengasihi di dalam Engkau. Ajarkan kami semua, ya Tuhan. Untuk saling melengkapi sebagai umatmu. Sebagai umat yang telah Engkau pilih. Yang telah Engkau persatukan, ya Tuhan. Sebagai umat yang telah Engkau perlengkapi, Tuhan. Sebagai umat yang menjadi imam rajani. Umat pilihanmu yang kudus, Tuhan. Ajar kami untuk melakukan tugas kami, ya Tuhan. Terima kasih, Yesus. Kami bersyukur atas kasihmu. Sehingga kami boleh mendapatkan undangan untuk masuk ke dalam kerajaanmu. Kami bersyukur buat panggilanmu, Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi umat pilihanmu. Menjadi umat yang Engkau kasihi. Kami bersyukur atas keselamatan yang Engkau berikan buat kami semua, ya Tuhan. Terima kasih, Yesus, kami mengakhiri ibadah pagi hari ini. Dan biarkanlah rohmu selalu menaungi kami, mengurapi kami, Tuhan. Kasihmu, ya Bapak, biarkanlah selalu baru setiap hari buat kami. Dan kiranya pengenalan kami akan selalu diperbarui, akan selalu lebih baik. Pengenalan kami akan menjadi semakin dewasa, Tuhan. Kami menjadi orang-orang Kristen yang semakin dewasa secara iman. Terima kasih, Yesus. Terima kasih di dalam namamu. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Saudara, yang telah mengikuti ibadah pagi hari ini juga. Jangan lupa bahwa kita minggu-minggu ini adalah minggu-minggu di mana kita lebih fokus kepada komunitas, kepada Go Group. Dan mungkin Saudara yang belum join dengan Go Group, belum join dengan komunitas kecil apapun, Saudara boleh mengunjungi website kami di ICSBY.com dan Saudara bisa lihat pengumuman tentang grup di situ. Terima kasih, selamat hari minggu, Tuhan Yesus memberkati sampai jumpa minggu depan. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICSBY hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Jangan lewatkan Small Group Sunday pada tanggal 31 Juli dan 7 Agustus. Datang dan bergabunglah dengan kami untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang Small Group di ICA. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami, at ICSBY, untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi ICASBY.com slash giving untuk informasi lebih lanjut. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly slash ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Dengan bertambahnya waktu ibadah, kami juga membutuhkan banyak bantuan dari volunteer, baik di pelayanan service media, hospitality, dan terlebih lagi di kids ministry atau sekolah minggu. Mari datarkan diri Anda untuk melayani Tuhan bersama kami di gereja ICA dengan scan QR Code di layar atau isi form di ICSBY.com slash volunteer. Kami akan membantu mengarahkan Anda ke posisi pelayanan di mana Anda bisa bertumbuh di musim ini. Ikuti social media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist music, video, renungan, dan lainnya.